Tim Verifikasi Lapangan Pola Asu Anak Remaja atau PAR, Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, meninjau kegiatan pola asu anak remaja di Desa Masukau, Kecamatan Murung Kudang. Tinjauan dilakukan untuk memastikan kelayakan desa ini memenangkan lomba PAR yang diselenggarakan PKK Provinsi. Tinjauan meliputi simulasi pola asu anak remaja, rata kelola forum anak, hingga administrasi kinerja PKK Desa Masukau, khususnya mengenai pola asu anak dan remaja. Ketua Tim Penilai PAR, Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Wardah Hayati, menjelaskan, penilaian meliputi tiga indikator yaitu input, proses, dan output. Di samping itu juga dalam aksi verifikasi ini memastikan pola asu anak remaja yang sudah dicantumkan di dalam profil atau yang tidak tercantum. Kami memverifikasi dari apa yang kami lihat di dalam profil. Jadi kami kemarin sudah melihat profil dan menetapkan enam dari profil itu yang mendapat kunjungan untuk verifikasi, melihat apakah benar seperti apa yang dikatakan di profil. Untuk Perlab ada tiga indikator yang kami, ada indikatornya yang meliputi input, proses, dan output. Kalau dia input itu segala sesuatu yang berupa SK. Kemudian proses itu adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan, bagaimana pembentukan timnya, kemudian untuk outputnya, outputnya itu adalah hasil keluarannya. Jadi misalnya keadaannya ada yang terbang. Nah kemudian juga hal-hal yang lain yang indikatornya ini sudah kami berikan di dalam sebelum kami turun ke lapangan. Dijelaskan wakil sekretaris dua tim penggerak PKK Tabalong, Karniani, pola seanak remaja yang dijalankan di desa ini berjalan aktif, baik di kegiatan PIK Remaja, Forum Anak, maupun Kelembagaan Anak Remaja lainnya. Ketua tim penggerak PKK Kecamatan Burung Pudak, Melda Hidayanti menjelaskan, pihaknya rutin melakukan pembinaan pola asu anak remaja ke desa-desa, melalui gotong royong dan kegiatan serupa lainnya. Melda menambahkan kegiatan par yang dikerahkan di desa Masukau di antaranya PIK Remaja, Forum Anak, serta Garang Taruna. Alhamdulillah kami di desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong mendapatkan enam besar sekalimantan selatan. Jadi persiapan yang kami hadapi untuk dua bulanan ini, kami pembinaan ke desa-desa, serta menghimbau para kader-kader untuk selalu bergotong royong dan selalu berkumpul di tempat PKK desa Masukau. Dalam Lomba Pola Asu Anak Remaja ini, Tabalong menyaingi lima kabupaten utangga lainnya, yaitu Kabupaten Banjar, Batolang, HSS, HS2, Kota Banjar. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.